tapi masa sih lu bela-belain Jokowi sedemikian rupa tapi masa lu gak ada kembara apa-apa yang lain tuh gak ada jadi komisaris maksudnya kamu gak jadi komisaris aku ini apa namanya nasib yang belum berpihak aku ini selalu teransam kaya teransam terus seransam kaya berarti ya belum kaya jadi belum tapi saya yakin kalau ketulusan, keikhlasan kebesaran hati itu pasti akan membawa muara Pak Erick Thohir ada yang lagi nyolek ora Pak Pratik ada yang lagi nyolek enggak yuk itu kan suara pembagian tugas tugas saya itu yang gini-gini itu menghibur aslinya saya kan bukan seperti yang disujukan banyak orang tunggu-tunggu tapi lu pengen gak jadi komisaris? pengen gak? ayo Pak Pratik Pak Erick kalau memang angin membawa ke sana ya gak apa-apa kalau angin tidak membawa ke sana yuk udah popo pokoknya dibikin santri aja sih masuk tapi gini ya menurut aku kita jangan jangan tertipu oleh penampilan dia yang kayak begini-gini gitu karena aslinya cowok lebih hebat menurut gue ini orang tajir gue liat instagram lu dari NTT keliling sepeda sepedanya Blomton ada berapa? eh kok jilatangnya tukang paca jangan tanya hal-hal kekayaan jangan terkecoh sama penampilan dia kayak ini apa sok kere tapi kan itu saya gak pernah sumakan sih sugih masak kere itu gak pernah apa itu artinya? kayak belakang kere aku enggak aku tetep oke tetep menikmati hidup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati